Selamat datang kembali, Cubers! Terima kasih telah menonton! Dua hal itu gue gabungkan, dan memang ada travel photography. Dan di fotografi, setiap frame yang gue hasilkan merupakan bentuk ritual gue, komunikasi gue dengan Tuhan. Nah, itu dia, Der. Ternyata dia ada seorang travel photographer. Iya, kalau bahasa Indonesia aja mah fotografer liburan lah. Dan frame-framenya itu, itulah jadi ritual dia ternyata. Sip, kalau kita udah ngehadirin cubicle, mustahil kalau kita ngehadirin orang yang tadi. Langsung aja kita panggil Joshua Alessandro. Hello, welcome. Apa kabar? Halo, saya Jo. Hai Jo. Lu udah belum duduk? Udah tau gue panggilannya, Jo. Gimana, gimana, gimana? Nah, ini nih, salah satu peralatan perang lo nih ya. Salah duanya, Mbak. Salah dua. Oke, dari awal deh kita kupas. Kasih tau cubers yang ada di rumah. Kali aja kan ada yang passion sama kayak lo juga kan, Jo. Ini awalnya kenapa lo mau memilih ya... Fotografi sebagai passion lo ya. Betul. Iya, karena buat gue, media gue untuk bisa cerita tentang apa yang gue lihat, apa yang udah diciptakan Tuhan dan dunia kan lengkap banget ya isinya. Nah, kalau gak ada orang yang mendokumentasikan itu dan bercerita itu ke semua orang, mungkin banyak orang gak akan tahu. Kalau ternyata di pojok Indonesia sana ada sebuah pantai yang masih kosong dan bagus, nah itu perlu ada cerita dan gue beri ceritanya. Nah, gue denger-denger lagi nih, gue nih terlalu banyak informasi kayaknya. Apakah kalian udah beri tinggi? Enggak dong, anak, gue kan buka cubicle, deh. Posesnya cubicle ya harus buka website-nya. Iya lah. Di situ gue lihat ada project bersama Retina. Betul kan. Boleh share gak project-nya nih apa? What's the name-nya? Two frames. Jadi di Two Frames tuh sebenarnya kita ngeliat sebuah kondisi atau sebuah tempat, tapi dari sisi ilustrator dan fotografer. Mungkin yang paling menarik dari semuanya nih apa ya, kira-kira dari project Two Frames ini sendiri apa sih? Kalau gue sih yang paling menarik ya, kalau beberapa story itu gue akan ngejagoin Plebon sih pastinya. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita boleh denger deh cerita dari Plebon itu sendiri deh. Bener, bener. Yang gue tau mungkin kan kalau di Bali ya berarti ya, itu Ngaben. Betul. Ini Plebon berarti coba kayak gimana kasih tau, Kio. Nah, kalau Plebon tuh sebenarnya lebih ke gini. Kalau Ngaben itu kan buat rakyat biasa. Tapi kalau Plebon itu buat anggota kerajaan. Bangsawan, anggota kerajaan, Kepul Ubud. Nah itu disebutannya bukan Ngaben, tapi Plebon. Berarti yang memilih dari tempat lo buat itu dari Cube Retina-nya juga berarti kan? Betul. Barang-barang kesana ya? Betul. Nah, ceritanya juga dong, apa sih benefit yang lo dapet ketika lo gabung di Cube Retina gitu misalnya? Ya, udah pasti ya maksudnya kalau gue nggak join, gue pasti nggak akan dapet momen itu. Ini. Gitu, itu yang paling penting. Ini spesialnya ya. Karena gue join makanya gue jadi tau, oh ada Plebon. Oh Plebon tuh ngapain? Dengerin, Cubeers gabung, ngapan lagi, passionnya disini. Akses-akses dari momen-momen atau kegiatan-kegiatan yang memang orang lain mungkin belum bisa dapet aksesnya ya. Bener. Iya. Ngomongin fotografi, Der. Gue tuh pengen belajar, gimana sih kalau traveling supaya foto-foto gue ini bagus. Atau mungkin buat Cubeers yang di rumah, Der. Buat kebutuhan, Instagram material. Nah, buat social media semua pasti Cubeers juga punya kan social media file. Atau mungkin mau liburan pasti ingin meng-capture momen-momen dengan bagus. Boleh kasih tips-tips yang specially from you. Kalau di travel fotografi sih sebenarnya gue sih yang pernah gue share di, apa namanya, Retina. Gue pernah kasih lima. Tapi yang gue kasih dua aja deh di sini. Yang paling penting. Sebentar, Anda pelit ilmu ya? Enggak, karena durasi. Oh durasi. Durasi. Dan biarkanlah, nanti mereka cek langsung di Google. Biar nge-klik langsung aja. Oke, gimana-gimana coba? Dua dulu deh. Kalau yang paling penting buat gue ya, menurut gue nih yang teman-teman perlu tahu adalah, satu, riset. Risetnya mesti kuat. Kalau lo mau pergi ke satu tempat, risetnya harus kuat. Gue biasanya mempersikapkan riset itu bisa sampai setahun sebelum gue berangkat. Kalau riset itu sebenarnya lebih ke gini. Gue kan, gue belum pernah pergi ke tempat itu. Contohnya, waktu gue ke Egypt, tahun, gue lupa, 2010 gitu kalau nggak salah. Jadi, gue pergi ke sana, gue harus riset dulu. Jadi, ketika gue datang, apa yang mau gue foto? Gue udah lihat duluan. Jadi, gue udah punya bayangan. Betul. Misalnya, lo mau lihat, apa namanya, Piramid Giza. Sekarang kan banyak banget ya, lo nge-klik apapun tuh bisa keluar. Keluar, iya. Paling nggak, ketika lo sampai di situ, lo udah punya bayangan. Lo kayak pernah ada di situ sebelumnya. Jadi, lo udah pernah mereka-reka di kepala lo, kira-kira lo akan bikin apa? Gitu. Itu yang pertama tadi tipsnya. Yang kedua adalah lebih tentang fotografinya sendiri. Nah, kalau lepas buat gue, motret tuh nggak harus selalu megang kamera. Nah, ini unik nih. Gimana cara motretnya, Bang? Motret, kamera. Sebenarnya, kalau motret, nggak selamanya proses memotret itu, lo harus selalu megang kamera, terus sibuk sama kamera lo. Iya sih. Nah, lo harus ngelepas kamera lo, lo perlu ngobrol juga sebelum lo motret. Misalnya, gue motret lo nih, Dan. Oke, om, misalnya di gue lah. Lo, atau lo nih, Liv. Gue motret lo. Gue nggak tahu lo siapa, gitu. Kalau gue cuma datang, gue ketemu lo, gue langsung kayak motret-motret. Oke. Ini siap ya, gitu. Nah, gue nggak punya ceritanya. Tapi kalau gue ngobrol dulu sama lo, dan ternyata cerita hidup lo menarik, lo berdua cerita menarik. Gue bisa bikin foto yang jauh, karena gue dapet story-nya yang lebih menarik. Dan skill-nya juga, Dan. Betul. Untuk sisa tipsnya, jangan dikasih tahu dulu, Edher. Untuk next tipsnya, Cubes bisa langsung aja akses di website Cubicle, seperti... Sisanya lo bisa lihat di cubicle.id, klik jelajah, pilih Cube Retina. Iya, itu dia. Pokoknya semua information tipsnya bakal lengkap di situ. Cubes bisa langsung cek. Sip, kalau gitu. Thank you, Joe. Thank you, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Liv. Bangga, seru banget tim projectnya. Nanti kita ketemu lagi, ya. Oke. Kalau Joe berarti cinta sama dunia fotografi. Komunitas fotografer. Iya, kan? Setelah satu ini, ini kita bakal ngobrol sama komunitas pecinta film horror. Dan juga challenge, akan ada challenge yang berubah dengan komunitas tersebut, Dan. Ya, enak. Seperti apa kan mereka? Dan juga challenge-nya. Ya, masih penasaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Ada Olive. Dari di Cubicle. Lokal. Da. Sa.